Kekuatan Timnas Indonesia bertambah jelang pertandingan melawan Irak pada laga kelima grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 6 Juni tahun 2024. Pasalnya, J.I.Z. dilaporkan segera tiba di Indonesia dalam waktu dekat ini. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, mengatakan J.I.Z. berangkat dari Italia ke Indonesia pada Selasa, tanggal 4 Juni tahun 2024, malam waktu sana. Bek keturunan itu berangkat dari Milan, Italia, menuju Jakarta, Indonesia. Ada pun perbedaan waktu Indonesia dan Italia sekitar 5 jam. Waktu di Indonesia lebih cepat ketimbang di Italia. Jarak penerbangan dari Milan ke Jakarta sekitar 16 jam. Itu berarti J.I.Z. akan tiba di Indonesia pada Rabu, tanggal 5 Juni tahun 2024, siang WIP. J.I.Z. sebelumnya tidak bisa datang tepat waktu saat Timnas Indonesia menjalani latihan perdana pada tanggal 28 Mei tahun 2024. Hal itu dikarenakan J.I.Z. harus membela Venezia FC yang sedang bertanding melawan Kremonis dalam perebutan satu tiket ke Seria pada tanggal 31 Mei dan tanggal 3 Juni tahun 2024. Walhasil Venezia FC berhasil menang agregat dengan skor 1-0 melawan Kremonis dan lolos ke Seria musim depan. Usai membela Venezia FC, J.I.Z. kini baru bisa bergabung bersama Timnas Indonesia. J.I.Z. berangkat dari Milan ke Jakarta pada malam ini waktu sana, kemarin, kata Sumarji kepada bolasport.com. Meski sudah datang, Sumarji belum yakin apakah J.I.Z. bisa bermain melawan Irak atau tidak. Semua keputusan itu ada di pelatih Timnas Indonesia, Sintai Yong. Juru taktik asal Korea Selatan itu sepertinya mau melihat terlebih dahulu kondisi dari J.I.Z. J.I.Z. bisa saja jika membaik, maka Sintai Yong akan menurunkannya. Tanpa J.I.Z. Sintai Yong hanya mempunyai tiga pemain fullback yakni Jordi Ahmad, Rizky Rido, dan Muhammad Ferrari. Meski begitu, Sintai Yong masih bisa memainkan Justin Hoopner, Nathan Chuaon, dan Sandy Wals yang disulap menjadi pemain belakang. Kita lihat ya kondisi J.I.Z. bagaimana dan keputusan dari Sintai Yong, kata Sumarji.